sulit buat kamu, gitu oke jadi main strategi berarti ya, Kak iya, iya, itu strategi karena waktunya udah tinggal sedikit, gitu, jadi kita harus tahu paling impactful yang mana, gitu, untuk kita berikan energi terbanyak oke, oke, itu silahkan dicatat ya teman-teman yang lagi mempersiapkan jadi strategi juga harus dipikirkan gitu, untuk mengetahui mana kelebihan kita mana, ya mungkin masih kurang, gitu untuk kita bisa kejar oke, nah biasanya memang gitu ya, Kak, di awal-awal tuh kadang kita mau ambis banget, ya, aku harus belajar sampai chapter segini, gitu, dari awal sampai akhir harus dibaca semua, tapi kan kenyataannya mungkin kita lebih baik memilah-milah lagi karena kan waktunya juga bentar lagi gitu kan, kita nggak punya waktu selamanya, jadi perlu main strategi juga oke deh, nah kita sejauh ini udah ngomongin, produk kita banyak hal, ya, produk kelas untuk tadi aktifitas hari-hari, belajar berbagi juga, bahkan, gitu tapi sebenernya ada juga nih yang belum sempat dibahas yaitu adalah produk kelas secara finansial, gitu, karena berbicara terkait finansial di bulan Ramadan ini bisa jadi plus minus, ya plus karena kita jarang-jarang keluar nih, lebih banyak di rumah kalau Ramadan, jadi mungkin bisa nabung tapi ada juga mungkin orang-orang yang justru malah jadi boncos ketika bulan Ramadan karena book bener banyakan, gitu kan atau mungkin jadi banyak pengeluaran tadi di book ber itu, gitu nah mungkin aku mau nanya ke Kak Maudi, gitu ada nggak sih, Kak, mungkin tips atau mungkin saran dan pengalaman Kak Maudi sendiri nih dalam memanage finansial sehingga bisa jadi produktif secara finansial selama bulan Ramadan ini, Kak atau mungkin selama ini juga boleh kan harus bulan Ramadan aja iya, iya aku tuh memang orangnya butuh apa ya, butuh struktur kadang-kadang untuk bisa memiliki kedisiplinan, gitu jadi aku tuh kalau misalnya mau nabung aku tuh nabung di Gold Savers Syariah nah itu teman-teman bisa cari di Automobile dan yang senang di sini tuh ini nabung tapi diberikan struktur, gitu jadi bisa nabung seharian, mingguan, bulanan, gitu kan dan kenapa dibilang Gold Savers? karena biasanya ini nabung untuk goal tertentu, gitu dan aku juga suka biasanya mengidentifikasi goal tertentu entah itu, misalnya oh mau beli apa atau mau atau mau saving untuk kesehatan atau untuk apapun itu, gitu dan kita bisa set goal-nya apa kita bisa kita bisa define juga jangka waktu tertentu dan dan dengan sesuatu yang terstruktur kayak gitu aku merasa terbantu banget sih, gitu untuk menjaga kedisiplinan aku sendiri untuk terus menabung, gitu oh, oke, oke ini tips juga ya, Kak berarti ternyata ada fitur yang bisa membantu, gitu untuk kita bisa lebih rajin lagi dalam menabung bahkan sebenarnya fitur ini juga bisa ada goal-goalnya, gitu ya misalnya kita mau khusus untuk nabung buat apa nih buat beli laptop baru, gitu ya misalnya bisa gitu ya, Kak untuk si apa, goal savers ini goal savers bisa buat goal-goal tertentu dan itu bisa dalam jangka waktu tertentu, gitu ya bisa bertahap oke nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik, gitu untuk mengikuti jejaknya Kak Maudi nabung di goal savers bisa tuh dicek-cek ya teman-teman aku juga jadi tertarik nih karena ternyata bisa buat goal tertentu dan ada jangka waktu tertentunya juga, gitu kita bisa ngatur mau sampai kapan kita menabung oke thank you ya Kak Maudi udah share pengalamannya semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mempersiapkan finansialnya nih biar produktifitasnya tuh holistic tadi ya segala aspek dalam hidup kita tuh produktif termasuk finansial oke nah, ini udah banyak banget nih Btw, Kak Maudi, dan Ananza few questions yang udah masuk wah, aku sampe bingung nih karena banyak banget yang bertanya mungkin kita coba jawab-jawab dulu kali ya Kak Maudi, dan Anza gimana? boleh oke, ini aku sambil coba pilih karena banyak banget ini totalnya lima puluhan questions oke nah, ini nih yang menarik dan ini juga paling banyak ditanyain ya dari yang sekilas aku baca dari PTRLS TR001 ingin bertanya apakah ada tips dari Kak Maudi, dan Anza supaya kita bisa konsisten dari tudulis yang kita bikin nah, ini memang kadang tuh suha banget ya kita udah bisa bikin tudulisnya tapi konsistennya itu nih, Kak yang biasanya terganggu gitu gimana sih, Kak, mungkin bisa dari Anza untuk berbagi jadi kalau menurut aku ya untuk konsisten ngelakuin tudulis itu sebenarnya cara yang paling gampang adalah kadang gitu tuh gini ya bikin tudulis itu suka nafsu ya kayak bikin oh, bikin 10 list dalam sehari gitu kalau sebenarnya itu sama sekali nggak direkomendasikan sih jadi kalian kalau bikin tudulis itu untuk besokan harinya bikinlah yang bener-bener apa ya bisa kayak, oke realistis nih kayak dari waktunya dari segi energinya kalian bisa ngelakuin kayak gitu karena kalau misalnya kalian bikin tudulis yang kebanyakan terus nggak tercapai tuh kalian jadi ngerasa kayak apa ya feel bad sendiri padahal sebenarnya itu nggak banget gitu kita sebagai manusia punya kapasitas yang terbatas juga punya waktu yang terbatas juga jadi tudulis itu tuh harus dibikin yang apa ya kayak ya nggak usah banyak-banyak tapi bener-bener memang itu waktu yang dibutuhkan untuk kerjaan saat itu dan pastinya diatur juga nih misalnya tudulisnya harus dikerjain dari yang paling urgent dulu atau ya bisa juga dari yang paling berat dulu ke yang paling ringan buat dikerjain gitu dan memang itu butuh kedisiplinan sih ya maksudnya konsisten itu kan artinya kayak terus-terus tapi sebenarnya lebih ke oke kamu tuh udah bikin tudulis ya artinya ini adalah hal yang perlu dikerjakan hari ini gitu jadi jangan cuman nafsu aja bikin tudulis tapi ya kamu abaikan dan nggak diperhatiin setuju jadi mungkin start small and easy juga ya tadi Nanza jadi nggak harus yang ambis-ambis banget tapi ya kira-kira mana sih yang paling penting mana yang urgent dan memungkinkan untuk dilakukan saat itu gitu ya Nanza itu oke kalau dari Kamauudi gimana ada yang mau ditambahin Kak mungkin tips dan triksnya iya mungkin sama yang mungkin aku kayak menambahin aja emang konsistensi itu kayak tricky banget dan kita emang sebagai manusia itu pasti motivasinya nanti baik turun itu normal banget itu manusiawi banget makanya kita bener-bener harus dibantu dengan struktur gitu misalnya kayak tadi kan misalnya kita mau nabung gitu ada struktur yang diberikan oleh program kayak Goal Savers itu jadi helpful gitu membantu kita untuk bisa konsisten gitu atau misalnya di sisi produktivitas lainnya kita harus punya kalender mungkin gitu dimana kita udah komit antara jam segini dan segini kita akan melakukan A gitu dan dengan memiliki struktur yang seperti itu gitu ya walaupun motivasi kita tuh lagi rendah kita tetap diingatkan aja sih dan kita tetap merasa oh harus-harus komit nih gitu karena karena udah ditulis disini i think i think i think don't underestimate the power of apa ya kayak visuals gitu visualisasi dan tracking itu menurut aku apa ya sangat-sangat membantu gitu dan aku juga sering ngerasa naik turun konsistensinya tapi itu membantu gitu oke oke jadi struktur itu juga ternyata membantu banget ya kak gimana cara yang kita menyusun gitu itu tulisnya terus juga tadi dengan memafalkan fitur-fitur yang ada kan sekarang teknologi semakin canggih ya tadi ada Google Calendar ada tadi juga Goal Shapers gitu yang bisa membantu kalian mencapai target-target yang kalian inginkan kayak gitu nah tadi bener banget aku setuju tentang dibanding kita di pikiran aja gitu kan abstrak biasanya justru malah-malesan tuh jadi mendingan ditulis gitu kan lebih kelihatan lebih tervisualisasi nah itu kadang jadi ada dorongan tersendiri kita untuk ter-pressure gitu kan yang buat kerjain gitu karena udah jelas oh ternyata aku harus ini harus ini harus ini gitu oke nah ini ada lagi pertanyaan yang masuk oke aku coba pilah-pilah dulu ya karena banyak banget nih sangat antusias Kak Maudi dan Nanza para penontonnya oke nah ini mumpung Kak Maudi dan Nanza juga bergerak di bidang pendidikan ya sebenarnya ada yang nanya juga terkait cara belajar nih ini mungkin aku ngerangkum dari beberapa pertanyaan lainnya gimana sih Kak cara belajar biar gak mudah bosan karena biasanya kalau kita scrolling FYP TikTok gitu kan terus Instagram itu kayaknya gak bosan-bosan tapi kita udah ketemu buku terus kita harus belajar mulai deh tuh ngantuk gitu kan terus mau rebahan aja gitu nah itu gimana sih caranya kita biar bisa maintain energi terus sehingga tidak mudah bosan saat belajar mungkin boleh dari Kak Maudi Halo Kak Maudi sepertinya agak terputus ya Nanza dengar suara aku kah? ya sini Kak Maudi bisa Halo Kak Maudi apakah sudah terdengar? Halo 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 Kak Maudi sudah terdengar suaranya? sudah oke oke tadi ada yang sempat nanya Kak tentang gimana caranya biar gak mudah bosan saat belajar gitu mungkin Kak Maudi punya tips dan triksnya juga nih kalau urusan bosan gak bosan menurut aku sih belajar itu sebenarnya cukup apa ya memang ada elemen membosankan yang aku maksud adalah gak bisa kita compare sama kayak main game atau gak bisa kita compare sama melihat social media gitu jadi aku juga gak mau bilang kayak oh belajar tuh bisa seru loh gitu karena tetap berbeda gitu menurut aku jadi pertanyaannya adalah gimana caranya gitu ya kita juga bisa mendapatkan rasa kepuasan dari dari proses belajar yang sebenarnya agak membosankan itu gitu salah satu hal yang apa ya aku aku melihat selama ini tuh cukup efektif lah buat aku itu aku biasanya emang kayak create bundling gitu jadi misalnya kalau setelah aku belajar aku biasanya memberikan insentif untuk diri aku sendiri gitu oke kalau abis baca dua chapter ini abis itu misalnya bisa kayak nonton satu video gitu di youtube atau misalnya kalau udah kelari kita bisa melakuin apa lagi yang mungkin lebih menyenangkan gitu jadi ada sih kayak kita bisa meng-create lagi insentif-insentif seperti itu oke oke jadi kayak nge-reward diri gitu ya kak iya jadi kayak create reward system gitu karena kalau kita berusaha setengah mati membuat apa ya jadi kita jadi memiliki ekspektasi bahwa oh belajar itu harus seru dan harus fun i think that's really hard because sometimes like there are things that you have to do even when it's you know when it's not fun betul oke jadi reward rewarding system ini bisa membantu kita untuk lebih termotivasi gitu ya karena memang gak bisa disamakan teman-teman main game sama belajar belajar sama main social media itu pasti beda banget gitu kan tingkat keseruannya itu beda gitu jadi kita tetap perlu tahu prioritasnya mana terus tadi juga kita bisa tambahkan dengan rewarding system biar kita lebih termotivasi oke nah mungkin dari nasib ada yang mau ditambahkan terkait tips dan triksnya kalau dari aku aku gimana ya aku paham sih mungkin selagi dari kalian kayak ada belajar yang sebenarnya apalagi kalian gak suka wah itu pasti bakal realistis banget kalian pasti ngerasa bosen apalagi kalau baca buku gitu kan tapi sebenarnya menurut aku satu kalian harus tentuin sih kayak metode belajar apa sih yang kalian suka apakah kalian sukanya baca textbooknya atau kalian malas lebih denger apa ya lebih suka yang ada visualisasinya nah itu juga bisa ditambahkan biasanya kan misalnya kalau baca buku paket yang kayak aduh bosen banget ya keluar-keluar gitu kan kalian bisa kombinasiin pake coba cari-cari apa ya pembelajaran itu juga di youtube jadi kayak kalian tuh ada sisi apa ya kayak oh kan kita biasanya nunduk kan baca-baca-baca sampai udah pusing nah coba deh kayak diselingi pake di komen pake mungkin dengerin youtube ataupun dari media pembelajaran lainnya sebenarnya kayak bosen belajar itu tuh pasti ya karena memang juga belajar gitu ya kalian bukan lagi refreshing gitu dan menurut aku sih untuk tetep fokusnya kalian tuh harus apa ya kayak temuin propose kenapa sih kalian harus belajar itu yang emang susah banget tapi itu yang bikin aku keep going untuk oke ya gue harus belajar deh gitu jadi kayak open bosan sih bosan guys tapi tetep aja dilakuin tetep aja diusahain karena ada purpose-nya gitu dan itu kita masing-masing bisa beda-beda ya jadi pasti harus pokoknya segala hal sih segala hal yang lagi kalian jalanin hari ini tuh kalian harus punya purpose untuk diri kalian sendiri aja gitu oke oke bener banget sih Nanza bahwa purpose itu penting gitu kan karena itu bensin kita gitu kan bahan bakar kita untuk keep on going just keep swimming gitu kan dan tadi juga menarik dari Nanza gaya belajaran juga perlu dikenali ya apakah kalian sukanya yang lebih yang mendengar gitu atau mungkin visual secara visual atau membaca dan sekarang udah banyak banget pembelajaran yang lebih fun ya dari Youtube mungkin dari aplikasi aplikasi lainnya gitu so thank you buat Kak Maudi dan Nanza tadi tips-tipsnya aku rasa ini bermanfaat banget pastinya buat dreamer ya sekalian jadi sebenarnya rasa bosan ketika belajar itu it's okay it's normal semua orang juga pasti akan merasakan tapi bagaimana kita coba mencari jalan yang lebih funnya tadi gitu kan biar lebih termotivasi oke nah ini gak kerasa udah mau di ujung waktu kita bertemu nih Kak Maudi dan Nanza padahal masih banyak banget yang antusias mohon maaf ya teman-teman yang belum terjawab mungkin di lain kesahatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi semoga nah untuk menutup belum menutup deh gitu ya sebelum menutup sesi kita hari ini mungkin kita mau coba denger closing statement dari Kak Maudi dan Nanza nih mungkin closing statement bisa berupa tips ya tips dan triks gimana sih biar kita tadi bisa produktif terus disiplin dalam menjalani aktifitas hari-hari terutama selama bulan Ramadhan ini jadi kayak closing statement tips dan triksnya nih Kak boleh dari Kak Maudi mungkin kalau dari aku pesannya adalah ya customize your productivity gitu ya karena kayaknya gak ada satu jalan yang bisa diaplikasikan ke setiap orang pasti setiap orang punya caranya masing-masing dan dimulai dari kesadaran diri misalnya kalau merasa kan sih kalian merasa paling energized apakah setelah buka apakah sebelum buka apakah justru di pagi hari gitu ya pada saat awal mulai hari gitu jadi dari situ you can create actions then you can set activities yang laras gitu dengan energy levels kamu gitu jadi menurut aku itu sih produktifitas diawali dengan kesadaran diri tentang kita gimana bisa membaca kekuatan dan juga kekurangan kita dan kita create strategi-strategi gitu supaya kita bisa melawan kekurangan kita mensupport kekurangan kita dan menggunakan kekuatan kita atau masa-masa kita yang paling energetic gitu untuk melakukan hal-hal yang paling prioritas mungkin itu aja tips aku semoga semua lancar beribadahnya dan semoga sehat selalu amin thank you Kak Maudi tadi powerful banget ya katakan customize your activity atau productivity jadi dimulai juga dari mengenali diri sendiri karena mulai kenal sama diri kalian itu akan lebih mudah bagi kalian nantinya buat berkembang lebih baik lagi oke mungkin sekarang dari Nanza making closing statementnya pesan terkait produktifasi ini Nanza dari aku untuk teman-teman pokoknya selalu ingat bahwa produktif itu bukan tentang seberapa banyak kalian ngerjain hal ngerjain pekerjaan dalam satu hari jadi produktif itu tentang gimana kamu bisa memanfaatkan waktu kamu dengan efektif dengan mengerjakan pekerjaan yang memang tepat untuk dilakukan jadi jangan selalu kayak rasa feel bad atau ngerasa harus ngerjain banyak banget tapi ternyata hasilnya juga nggak maksimal performance kamu juga nggak bagus itu tuh bukan itu goalsnya tapi gimana kamu tuh bisa oke ada waktu segini 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 gimana ini bisa tetap terselesaikan dengan baik juga resultnya seperti itu dan juga menurut aku sih apa ya kayak ini tuh memang kalau misalnya ada yang ngerasa aduh berat banget ya kayak mulai habit baru kayak aku tuh nggak biasa produktif nggak biasa kayak terus-lusun emang pasti yang namanya awalan itu pasti berat banget untuk dilalui tapi emang itu tuh bisa kok serius guys bisa banget kayak kita semua nih Kak Hilma kamu itu semua juga pasti mulai dari yang kayak tadinya tuh nggak seperti ini habitnya tapi karena itu pelan-pelan diusahain di kayak oke diri main terus diri oke gue harus kayak gini gue harus misal bangun pagi gue harus rejain minimal 3 tulis dalam sehari itu tuh pasti lama-lama bisa jadi kayak habit yang kayak nanti at the end kamu ngerasa ya gue memang kayak gini kebiasaannya dan itu sih sebenernya jadi tetap keep trying your best jangan ngerasa kecil dibanding yang lain kamu itu tetap apa ya kita semua tuh jalan di tracknya masing-masing oke semangat terus semangat apa yang kalian jalanin oke thank you Naza bener ya tadi sebenernya kalau misalnya kita menunggu siap dulu untuk memuai itu kayaknya gak akan pernah siap jadi start before you are ready gitu kalau aku denger dari quotes-quotes waktu itu gitu ya start before you are ready dan tadi juga penting untuk kita bisa membedakan antara sibuk sama produktif gitu kan karena belum tentu tuh sibuk tuh produktif karena produktif itu berkaitan dengan kualitas ya bukan kuantitas gitu oke itu beberapa closing placement dari Kak Maudi dan Anja semoga makin memotivasi teman-teman Dream Warriors buat lebih produktif disiplin dan mencapai targetnya masing-masing di bulan Ramadhan ini dan seterusnya tentunya ya nah aku juga mau mengingatkan nih bagi Dream Warriors yang sudah bergabung jangan lupa bahwa kita tuh punya hadiah senilai total Rp1.250.000 bagi 5 orang pemenang caranya gampang jadi teman-teman tinggal capture aja sesi live ini kemudian upload di IG story kalian dan mention at kejarmimpi.id at maudi ayunda dan juga at ananzaprili dan tambahkan juga hashtag untuk beneran berkahnya dan juga hashtag cerita okto gitu ya jadi nanti silahkan di upload siapa tahu hari ini adalah hari kebutuhan kalian gitu nah jangan lupa juga buat tetap terus pantengin instagram kejarmimpi.id ini kan ada banyak banget aktivitas tentunya juga yang berhadiah kita akan bagi-bagi THR juga dari berbagai macam aktivitas seperti facebook writing competition dan juga ramadhan dan cerita bingo challenge gitu nah itu bisa teman-teman ikutin untuk dapetin THR jadi jangan dilewatkan ya kesempatan ini silahkan cek highlights kejarmimpi.id dan pantangin tulis kejarmimpi.id oke kita sudah berakhir nih ternyata sudah ada di penghujung waktu gak kerasa ya teman-teman padahal masih asik sebenarnya kita pengen banyak tanya sama Kamaudi dan Ananza tapi karena kita terbatasi oleh waktu mungkin semoga kita di next time bisa ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi bisa sharing dan belajar bareng lagi tapi hari ini aku mengucapkan terima kasih banyak buat Kamaudi dan Ananza yang sudah menyempatkan waktu dan energinya juga sudah membagikan ilmu dan pengalamannya buat kita semua karena aku yakin ini sangat bermanfaat banget gak cuma buat aku tapi juga buat teman-teman Dream Warriors sekalian gitu dan semoga ini juga menjadi kebaikan Kamaudi dan Ananza di bulan Ramadan ini ya tentunya oke aku juga mau bilang makasih banyak sama Dream Warriors juga rame banget hari ini thank you buat antusiasmenya thank you sudah banyak tadi bertanya dan meramaikan acara hari ini good luck buat bulan puasanya dan juga seterusnya semoga teman-teman dimudahkan selalu dalam mencapai apa yang teman-teman inginkan dan semoga puasa kalian bulan ini beneran ya berkahnya lewat produktivitas yang mungkin semakin membaik oke sekian dari aku Hilma sebagai host hari ini di cerita Okto XKM Talks puasa beneran bisa meningkatkan kedisminan dan produktivitas sekali lagi terima kasih Kamaudi dan Ananza see you when I see you ya Kamaudi dan Ananza dadah teman-teman terima kasih semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih